Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langit sore itu nampak murah, diselimuti awan kelabu yang tebal Rintik huja mulai turun membasahi jalanan kota yang lengang Di balik kemudi ambulan tua berwarna putih Pak Syahid seorang supir ambulan dan jenazah Dengan pengalaman kerja lapan tahunan ini Duduk dengan tatapan kosong Pria parubaya itu baru saja menerima tugas Untuk mengantar jenazah seorang anak ke rumah duka Pak Syahid melirik jam di pergelangan tangannya Jarum pendek menunjukkan angka 4 Sedangkan jarum panjang sudah melewati angka 12 Ia menghela nafas panjang lalu menyalakan mesin ambulannya Suara durung mesin memecah kesunian sore yang sendum Di bagian belakang ambulan terbaring jenazah seorang anak laki-laki yang masih bilia Tubuhnya yang kecil tertutup kain putih bersih Wajahnya terlihat damai dalam tidur panjangnya Pak Syahid menelan ludah Hatinya terasa berat Ia sudah terbiasa dengan tugas seperti ini Tapi mengantar jenazah seorang anak Selalu membuatnya merasa pilu Ambulan mulai melaju berlahan Meninggalkan halam rumah sakit yang sepi Hujan semakin deras Membuat jarak pandang menjadi terbatas Wiper bergerak tanpa henti Menyapu air hujan yang membasahi kaca depan Jalanan kota yang biasanya ramai kini terlihat lengang Hanya beberapa pedagang kaki lima yang masih bertahan Di bawah terpal seadanya Menjejakan dagangan mereka dengan lesu Pak Syahid menyalakan radio Berharap alunan musik bisa mengusir kesunyian yang mencekam Namun suara musik dari radio Tak mampu menghilangkan perasaan gelisah Yang menyelimuti Pak Syahid Ia merasa ada yang aneh dengan suasana sore itu Jalanan yang terlalu sepi Hujan yang tak kunjung reda Dan jenazah anak kecil yang terbaring di belakangnya Semuanya terasa begitu menyesakan Pak Syahid mencoba mengalihkan pikirannya Dengan mengingat kembali wajah anak laki-laki yang akan ia antarkan ke rumah duka Ia tidak mengenal anak itu Ia tidak mengenal anak itu Tapi dari wajahnya yang damai Pak Syahid bisa merasakan Bahwa anak itu pastilah anak yang baik Semoga kamu tenang disana nak Gumbam Pak Syahid Ia kemudian mempercepat laju ambulan Berharap bisa segera sampai di rumah duka Hari semakin gelap Dan ia tak ingin berlama-lama di jalanan yang sepi dan sunyi Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar jenazah Dan menyampaikan belasukawa kepada keluarga yang berduka Pak Syahid kembali ke ambulannya Langit malam telah menyelimuti kota Hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar Dan lampu jalan yang reduk Jalanan yang tadinya ramai kini kembali sepi Menyesiakan Pak Syahid sendirian dalam kehendingan malam Dengan perasaan yang masih dipenuhi kesedihang Pak Syahid menyalahkan mesin ambulan Dan mulai menyusuri jalan pulang Hujan telah reda Meninggalkan genangan air di beberapa bagian jalan Suasana malam yang sunyi membuat Pak Syahid merasa semakin gelisah Ia mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan radio Namun suara penyiar yang ceria Tak mampu mengusir bayang-bayang kesedihan yang mengantuinya Ketika melewati jalanan yang sama saat ia berangkat tadi Tiba-tiba Pak Syahid merasakan hawa dingin yang menusuk tulang Bulu kuduknya meremang Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan Ia mempercepat laju ambulan Berharap bisa segera meninggalkan tempat itu Namun tiba-tiba ia mendengar suara samar yang memanggil namanya Pak Syahid Suara itu terdengar begitu dekat Namun samar dan tidak jelas Pak Syahid menoleh ke kanan dan ke kiri Mencari sumber suara Tidak ada siapapun di sekitarnya Ia pun mulai merasa takut Pak Syahid Dari mana Suara itu terdengar lagi Kali ini lebih jelas dan dekat Pak Syahid merasakan hawa dingin yang semakin menusuk Jantungnya berdebar kencang Keringat dingin mulai membasahi punggungnya Ia mencoba meyakinkan diri Bahwa itu hanya halusinasi Tapi suara itu terus terdengar Semakin jelas dan menakutkan Pak Syahid Jangan pergi Suara itu terdengar seperti bisikan diri dari belakangnya Pak Syahid memberenikan diri untuk menoleh ke belakang Namun ia tak melihat siapapun Karena sebelumnya jenazah anak kecil yang dia bawa Baru saja dia antarkan ke keluarganya Pak Syahid Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang ke rumah Sekali lagi bisikan diri itu terdengar lagi Dengan tangan gemutar Pak Syahid mengejak pedal gas Ia memacu ambulannya secepat mungkin Meninggalkan tempat itu dengan perasaan takut yang luar biasa Akhirnya suara bisikan tadi pun menghilang Dan tidak muncul lagi Ia tidak tahu apa yang terjadi Tapi ia yakin Bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang sangat aneh dan menakutkan Keesokan harinya Matahari bersinar cerah Seolah-olah kejadian malam itu Hanyalah mimpi buruk Namun bayang-bayang bisikan misteris itu Masih mengantui pikiran Pak Syahid Ia berusaha menepis rasa takutnya Dan fokus pada tugas barunya Mengantarkan jenazah seorang wanita tua Ke sebuah desa di luar kota Sebelum berangkat Pak Syahid Memeriksa ambulan dengan teliti Ia memastikan mesin dalam kondisi prima Ban terisi angin Dan tenki bensin yang penuh Ia tidak ingin ada kendala di tengah perjalanan Apalagi mengingat pengalaman mengerikan yang baru saja dialaminya Perjalanan pun dimulai dengan lancar Pak Syahid menikmati pemandangan perdesaan yang indah Berusaha melupakan kejadian malam sebelumnya Namun ketika memasuki jalan yang berkelok-kelok dan menanjak Mesin ambulan tiba-tiba mati Pak Syahid mencoba menyalakan mesin lagi Tapi tidak berhasil Ia memeriksa indikator bensin Masih menunjukkan penuh Ia bingung dan mulai panik Ia turun dari ambulan Membuka kap mesin Dan mencoba memeriksa bagian-bagian mesin yang mungkin bermasalah Namun ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan Dengan perasaan putus asa Pak Syahid kembali ke dalam ambulan Dan mencoba menyalakan mesin lagi Ajaibnya mesin menyala lagi Pak Syahid merasa lega Tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama Beberapa kilometer kemudian Mesin mati lagi Kali ini Pak Syahid benar-benar kebingungan Ia sudah memeriksa semua yang bisa ia periksa Tapi tidak menemukan penyebab masalahnya Ia memutuskan untuk menepi dan mencari bantuan Untungnya tak jauh dari situ ada sebuah warung kecil Pak Syahid pun bertanya Apakah ada monter bengkel terdekat Dan ternyata ada Setelah pemilik warung menuliskan Sebuah nomor telepon di secari kertas Pak Syahid segera menggunakan HP-nya Untuk menelepon monter tersebut Sambil menunggu monter datang Pak Syahid menceritakan Kejadian aneh yang dialaminya Pada pemilik warung Mungkin ada makhluk halus Yang mengganggu Pak Kata pemilik warung Dengan nada serius Jalan ini memang terkenal angker Banyak yang mengalami kejadian aneh di sini Pak Syahid merinding mendengarkan cerita pemilik warung Ia mulai menyesal tidak mendengarkan kata hatinya Yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman dengan tugas ini Ketika mentir datang Ia memeriksa mesin ambulan dengan teliti Namun ia tidak menemukan kerusakan apapun Ia menyarankan Pak Syahid untuk mengisi bensin Karena menurutnya Mesin mati karena kehabisan bahan bakar Pak Syahid merasa bingung Ia yakin TG bensin masih penuh saat berangkat Tapi demi kelancaran perjalanan Ia mengikuti saran montir dan mengisi bensin Setelah tanki tersih penuh Mesin ambulan menyala kembali Pak Syahid merasa lega Tapi ia masih dihantui rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi Perjalanan berlanjut Membawa Pak Syahid semakin jauh ke dalam wilayah perdesaan Jalanan semakin sempit dan berliku Dengan pepohonan rimbun di kedua sisinya Hari mulai gelap Dan kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan Tiba-tiba lampu depan ambulan padang Pak Syahid terkejut dan langsung menginjak rem Ia mencoba menyalakan lampu lagi Tapi tidak berhasil Ia memeriksa saklar lampu kabel-kabel dan sekering Tapi semuanya nampak normal Pak Syahid merasa panik Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap bulita seperti ini Ia terjebak di tengah hutan Jauh dari pemukiman penduduk Ia mencoba menyalakan lampu hajar Berharap ada kendaraan lain yang bakal lewat dan bisa membantunya Namun setelah menunggu beberapa saat Tidak ada satupun kendaraan yang lewat Pak Syahid mulai putus asa Ia merasa seperti sedang diuji oleh kekuatan gaib Ia teringat kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sebelumnya Mulai dari bisikan misterius Hingga mobil mogok yang tiba-tiba kehabisan bensin Apakah ini semua ada hubungannya dengan jenazah yang aku antar Gumbam Pak Syahid dalam hati Ia memutuskan untuk turun dari ambulan dan mencari bantuan Bermondalkan lampu senter dari HP-nya Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap Berharap menemukan rumah penduduk atau setidaknya sinyal telepon Namun setelah berjalan cukup jauh Ia tidak menemukan apapun Hanya kegelapan dan suara binatang malam yang membuatnya semakin takut Pak Syahid kembali ke ambulan dengan perasaan putus asa Ia duduk di kursi kemudi Memejamkan matanya Dan berdoa memohon pertolongan Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di jendela Pak Syahid membuka mata dan melihat seorang kakek tua berdiri di samping ambulannya Kakek itu mengenakan pakaian tradisional jawa Dan membawa sebuah lentera minyak Ada yang bisa saya bantu nak Tanya kakek itu dengan ramah Pak Syahid terkejut melihat kakek tua itu muncul tiba-tiba di tengah hutan yang gelap Ia merasa seperti melihat secerca harapan di tengah keputus asaan Dengan cepat ia membuka jendela ambulan Dan menjelaskan masalahnya pada kakek tersebut Lampu depan ambulan saya Dan mulai memeriksa kabel-kabel dan skrik Pak Syahid memperhatikan kakek itu dengan penuh rasa kagum Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang mekanik di tengah hutan seperti ini Apalagi kakek itu terlihat sangat tua dan lemah Tapi ia bekerja dengan cekatan dan penuh semangat Setelah beberapa saat Kakek itu menutup kap mesin dan tersenyum Sudah selesai nak Coba nyalakan lampunya Katanya Pak Syahid menyalakan mesin ambulan Dan lampu depan pun menyala terang Ia merasa sangat lega dan berterima kasih pada kakek tua itu Terima kasih kek Bapak sudah menyelamatkan saya Ucap Pak Syahid dengan tulus Sama-sama nak Lain kali hati-hati Kalau melewati jalan ini Tempat ini memang terkenal angker Kata kakek itu sambil tersenyum Pak Syahid menganggu Lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya Ia ingin memberikan uang itu sebagai tanda terima kasih pada kakek tua itu Namun kakek itu menolak dengan halus Tidak usah nak Saya ikhlas membantu Anggap saja ini amal ibadah saya Kata kakek itu Pak Syahid merasa terharu mendengar kata-kata kakek itu Ia merasa beruntung bisa bertemu dengan orang yang begitu baik dan tulus Di tengah situasi yang sulit seperti ini Setelah berpamitan dengan kakek tua itu Pak Syahid melanjutkan perjalanan Ia merasa lebih tenang dan yakin setelah bertemu dengan kakek itu Ia merasa bahwa kakek itu bukanlah hanya seorang mekanik biasa Tapi juga seorang penolong yang dikirim Tuhan untuk membantunya Perjalanan selanjutnya berjalan lancar Pak Syahid berhasil mengantarkan jenazah wanita tua itu ke tempat tujuan dengan selamat Setelah itu ia kembali ke kota dengan perasaan lega dan bersyukur Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama perjalanan itu Meninggalkan kesan yang mendalam bagi Pak Syahid Ia merasa bahwa ada kekuatan lain yang ikut campur dalam perjalanannya Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika Sejak saat itu Pak Syahid selalu berhati-hati dan waspada setiap kali bertugas mengantarkan jenazah Ia juga selalu mengajak teman jika harus melakukan perjalanan jauh Terutama ke daerah yang terkenal angker Ia tidak ingin mengalami kejadian serupa lagi Meskipun demikian Pak Syahid tidak pernah melupakan pengalamannya bertemu dengan kakek tua di tengah hutan Kakek itu telah memberinya pelajaran yang berharga tentang kebaikan dan ketulusan Pak Syahid berjanji pada dirinya sendiri Untuk selalu meniru sikap kakek itu Dan membentuk orang lain yang membutuhkan Perjalanan terakhir Pak Syahid tidak hanya menjadi sebuah kisah horor Tapi juga sebuah kisah tentang kebaikan Dan pertolongan yang datang dari tempat yang tidak terduga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh